Dibangun tahun 2019 lalu, Bank Sampah Indukatulisiwa yang berlokasi di Jalan Lipah Kuning akhirnya diresmikan Kamis 14 Juli 2022. Dengan diresmikannya, Bank Sampah ini ditargetkan 30% dari total 360 ton sampah yang diproduksi per hari dapat berkurang. Kehadiran Bank Sampah di Kota Pontianak terus bertambah. Satu di antaranya, Bank Sampah Indukatulisiwa yang berlokasi di Jalan Lipah Kuning dalam Kelurahan Palima, Kecamatan Pontianak Barat yang diresmikan oleh Wali Kota Pontianak Edy Rusdikamtono Kamis 14 Juli 2022. Dengan diresmikannya, Bank Sampah Indukatulisiwa yang telah dibangun sejak tahun 2019 lalu ini, Edy Rusdikamtono berharap sampah di Kota Pontianak bisa berkurang. Ia mengatakan target bisa mengurangi 30% dari total 360 ton sampah yang diproduksi per hari sehingga sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir bisa berkurang serta lebih termanfaatkan. Keberadaan Bank Sampah Induk di Pontianak Barat ini sendiri setidaknya bisa mengurangi sampah-sampah yang berasal dari kecamatan sekitar seperti kecamatan Pontianak Kota, Selatan atau Tenggara sehingga sampah-sampah yang akan diangkut ke TPA Batu Layang tidak membeludak. Selain itu juga mengurangi trafik armada sampah dari wilayah kota ke TPA Batu Layang sehingga bisa menghemat BBM serta mengurangi kemacetan arus terlalu lintas. Tujuan dibangunnya Bank Sampah pertama adalah untuk menghimpun hasil pengumpulan atau pengumpul dari Bank Sampah-Bank Sampah Unit maupun Bank Sampah-Bank Sampah Mini yang ada di seputar Kota Pontianak yang dikumpulkan di sini untuk diproses lebih lanjut. Menjadi bahan baku atau bahan yang bisa dimanfaatkan baik itu berupa biji plastik, yang kalau itu berbahan plastik terus komposting yang bisa menjadi pupuk. Ini juga salah satu kriteria dalam rangka persyaratan kota suatu kota untuk mendapatkan penilaian adik curang. Bank Sampah Induk Ketulistiwa nantinya akan mengakomodir dan menghimpun hasil pengumpulan dari unit-unit Bank Sampah maupun Bank Sampah Mini yang ada di sekitar Kota Pontianak. Selanjutnya diproses menjadi bahan baku atau bahan yang bisa dimanfaatkan seperti biji plastik, komposting untuk menjadi pupuk dan sebagainya serta menjadi satu di antara kriteria dalam rangka persyaratan suatu kota untuk mendapatkan penilaian adik curang. Tim Liputan, Ruay TV, Mewartakan.